Mogok narik ratusan sopir angkot protes keberadaan transportasi online di Ambon Ratusan sopir angkotan kota atau angkot mogok narik Senin 30 September 2024 Mogok narik ini sebagai bentuk protes terhadap keberadaan transportasi online yang kira-kira makin menjamur di kota berjolok Manisa ini Sekretaris Asosiasi Sopir Angkotan Kota atau ASKA Ambon, Teddy Nelwon mengatakan keberadaan transportasi online membuat pendapatan mereka semakin menurun Untuk itu aspirasi ini harus disampaikan agar pemerintah bisa mengkaji kembali keberadaan transportasi online Pihaknya bahkan meminta agar Kepala Dinas Perhubungan Maluku Muhammad Malawat dipecat dari jabatannya karena dia dinilai tidak becoh sedalam mengatasi persoalan transportasi online di Ambon Ratusan sopir angkotan ini pun memblokade ruas Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang menjadi titik penyampaian aspirasi mereka Blokade Jalan ini lantaran mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka Saat hendak masuk mereka dihalangi oleh apari kepolisian yang bertugas para sopir angkot ini mengaku kecewa lantaran tidak diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah Pelanggaran-pelanggaran maksim sesuai dengan aturan yang ada Mereka harus mendapat sanksi Sanksi yang paling tepat adalah Bakukan online Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia